Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita dari top 3 ingin menjelaskan tentang apa sih itu timing machine dan apa sih contohnya Jadi saya jelaskan terlebih dahulu timing machine itu adalah alat yang mungkin bisa dibilang untuk mempermudah kerja manusia Biasanya timing machine ini berupa barang yang biasanya keluar dari mesin tersebut Contohnya misalkan seperti APM dan mengeluarkan uang bisa menyimpan uang juga kemudian dari ada alat tempat menyimpan minuman membeli minuman seperti layak ke warung gitu, kita cuma menaruh duit setelah itu keluarlah minuman atau makanan yang kita inginkan Nah, untuk lompok kita kita sekarang di sini akan menjelaskan tentang motobox motobox itu juga termasuk timing machine kenapa? karena pada saat kita ingin memfoto itu pasti jadi fotonya itu nanti keluar dari mesin tersebut seperti itu jadi kita lihat di studio foto di timezone ini oke oke, jadi disini gua udah dilupa foto studio di timezone jadi disini cara menggunakan alat ini adalah kita tengah membayarnya itu seperti menggunakan ini atau pakai kartu jadi sebelum kita memfoto eh sorry foto box ini kita harus mengguni kartu ini kemudian setelah mengguni kartu ini kita tulis itu disini saldonya misalnya saldonya itu di tempat-tempat saya tampilnya juga ada nah, kemudian setelah kita mencapankan foto box ini kita bisa untuk menggunakan foto box stream caranya gimana sih kartunya ini caranya kita bisa melihat ke bagian sini disini ada tempat buat apa? untuk gesekkan kartunya seperti ini seperti ini atau biasanya juga tempat-tempat lain biasanya menggunakan model tab model tempel jadi seperti itu jadi kalau disini modelnya digesek kita gesek ya disini saldonya Rp27.000 saldonya Rp27.000 disini saldonya kalau gak salah ada Rp70.000 kita gesek sekarang seperti ini oke jadi disini sudah terdapat layarnya bisa dilihat ini setelah kita menggesekkan kartu di tempat yang tadi kita bisa dilihat disini tampilannya disini ada timer timernya itu maksudnya kita waktu untuk penggunaannya ada 10 menit kita untuk menggunakan satu foto ini kemudian disini ada tulisan juga ada filter dan background kemudian kemudian disini ada classic kemudian ada maskulin terus disini ada login kalau misalnya kita punya aplikasinya kalau kita punya aplikasinya kita bisa menggunakan bagian login ini kemudian saya akan memilih disini bagian classic setelah itu kita mencet disini ada tampilan selfie cam yang bagian atas atau studio cam atau studio cam tapi waktu disini sangat cepat tapi waktu disini sangat cepat 3 2 1 smile 3 2 1 smile retake jadi disini ada 6 foto tapi disini ada selfie cam dan studio cam jadi bisa memilih ada 2 kameran tersebut setelah setelah kita memilih foto ini timer tetap berjalan setelah itu kita bisa memilih waktu eh apa tombol legs untuk mencet foto seperti itu kita pencet disini dan kemudian disini ada tampilan untuk filter waktunya pun berbeda disini ada waktu 1,5 menit untuk memilih filter nah jadi seperti ini filter filternya kita bisa memilih sesuka hati kita terserah kita mau yang mana nah seperti ini saya memilih yang seperti ini karena saya terlihat untik oke kemudian setelah kita memilih filter kita pilih next lagi kita pilih next lagi kemudian kita tinggal mencet langsung next pilih next kemudian kita bisa memasuki kontak kita kenal saya antikat 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 slash slash at email.com kita bisa langsung mengirimkan foto kita yang tadi masuk ke email kita tersebut jadi disini saya bakal menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihannya finding machine foto ini jadi saya mau menjelaskan kekurangannya disini salah satunya adalah timer cepat bisa dilihat yang tadi pada saat dari foto ke satu dan pindah ke dua itu selisihnya mungkin antara 5 detik 2 detik itu hanya untuk mempersiapkan waktunya kemudian hitungannya hanya 3, 2, 1 seperti itu dan itu ada 6 foto dan itu sangat cepat jadi kita memang kalau dibilang untuk bergaya itu memang harus kita sebelumnya harus mempersiapkan gaya ini terlebih dahulu kemudian dari timer cepat kekurangannya itu ada tempat yang tidak luas jadi tempatnya itu memang judulnya itu adalah foto box tapi sini tempatnya kalau bisa dibilang hanya berumpuran 1x1 meter kurang lebih seperti itu kemudian mungkin bisa hanya 2 orang disini atau mungkin maksimal 3 orang kalau badannya kurus-kurus kemudian disini kekurangan ada oh iya kemudian kegunaan foto box ini hanya untuk sedikit hanya untuk sedikit penggunanya hanya untuk pengguna kamera seperti ini penggunanya hanya untuk pengguna kartu seperti ini seperti itu nah kemudian kekurangannya adalah biayanya terlalu mahal 27 ribu adalah biaya yang sangat mahal itu sangat mahal karena kalau bisa dibilang kita foto seperti ini dan di luar itu bisa sangat kurang seperti itu kemudian dari alat ini masih lebih sering error-nya seperti bisa dilihat di foto yang pertama tadi ada yang error-nya kemudian nah tapi dari semua ini ada kelebihannya salah satunya itu foto itu bisa langsung jadi seperti ini itu bisa langsung jadi bahkan kalau bisa dibilang kita mau fotokan TV pun disini pun bisa kita bisa filternya bisa segala macam bisa seperti ini macam ini bisa langsung jadi kemudian untuk resolusi resolusi disini memang standar paling baik baguslah istilahnya bisa dilihat dan untuk bahan printing printingnya juga memang cukup bagus ini adalah salah satu kelebihannya kemudian untuk kemudian kemudian untuk filter-filter dari apa namanya dari mesin ini dari photobook sini memang filter disini sangat mendukung sangat kekinialah dan disini bisa dilihat memo filternya juga cukup banyak itu adalah salah satu kelebihannya ya kalau bisa dibilang jadi setelah foto kita mungkin bisa bisa memilih filter-filter yang kita inginkan ya nah mungkin ini filter yang kekinian lah kalau bisa dibilang oke mungkin hanya itu gitu doang sih mungkin itu salah satu kejelasan kita gak tampai di sini tentang photobook ini di daerah time zone mungkin kurang lebihnya kita ucapkan minta maaf untuk kekurangannya terima kasih selama menonton video kita ini dan komponnya cukup bagus oke sampai di sini waalaikumsalam 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 selamat menikmati